Pemerintah Kota Tasikmalaya menjamin ketersediaan kebutuhan stok pangan menjelang hari Natal dan tahun baru 2022 aman. Pemkota Tasikmalaya meminta masyarakat tidak khawatir soal ketersediaan pangan serta tidak melakukan panik buying atau berbelanja berlebihan. Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kota Tasikmalaya memastikan ketersediaan sejumlah kebutuhan pangan aman menjelang Natal dan tahun baru 2022. Meskipun saat ini sejumlah harga bahan pangan di pasaran mengalami kenaikan harga, namun Dinas KP3 Kota Tasikmalaya memprediksi naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok akan terjadi hingga awal tahun 2022. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas KP3 Kota Tasikmalaya, Nung Nurteti mengatakan, pihaknya sudah melakukan monitoring baik di pasar tradisional maupun pasar modern, bahwa ketersediaan kebutuhan pangan terjaga dengan baik. Ia menuturkan, menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional, biasanya harga kebutuhan pangan memang cenderung mengalami kenaikan akibat konsumsi masyarakat yang meningkat. Pihaknya berpesan kepada masyarakat agar tidak khawatir soal ketersediaan sejumlah bahan pangan. Pihaknya menjamin ketersediaan di Kota Tasikmalaya aman. Menjelang Natal dan Tahun Baru, kita bidang ketahanan pangan sudah melakukan monitoring ke lapangan, baik ke pasar tradisional maupun modern, bahwa ketersediaan terutama minyak goreng yang selama ini menjadi pusat perhatian ya, karena harganya yang semakin tinggi, semakin lama semakin naik terus gitu ya. Tapi kalau untuk stok itu aman sampai Natal itu dan Tahun Baru masih aman. Terus untuk beras juga kita itu surplus ya, karena adanya panin dan juga permintaan menurun di pasaran akibat adanya apa, bantuan sosial untuk masyarakat yang terkenal pandemi COVID. Nung mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panik buying atau berbelanja secara berlebihan. Selain itu, pihaknya masih berupaya untuk menstabilkan sejumlah harga bahan pangan, sehingga tetap terjangkau oleh masyarakat. Ritki Seabani, Radar TV, melaporkan.